Kerusakan infrastruktur jalan masih menjadi permasalahan yang ada di kota Padang. Tidak heran, kondisi ini banyak dikeluhkan masyarakat karena kerusakan terjadi di banyak ruas jalan. Sebut saja Jalan Kuranji, Dadok Tunggul Hitam, Balai Gadang, serta beberapa ruas jalan lainnya. Bahkan, sebagian jalan justru belum tersentuh pengaspalan atau betonisasi. Menyikapi kondisi tersebut, anggota DPRD Padang Jafar mengatakan, Ia dan Komisi 1 mendorong pemerintah kota Padang mengambil langkah cepat melakukan perbaikan terhadap kerusakan infrastruktur tersebut. Ia menyebut, semua masyarakat baik di perkotaan ataupun di daerah pinggiran kota Padang berhak menikmati jalan yang baik. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ia akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar segera melakukan pembenahan. Ini peraksananya atau pengawalnya adalah dinas PUPR. Itu dari, kita akan berkoordinasi dengan dinas PUPR, juga ada dinas perhubungannya, bidang penerangan, dan juga dinas-dinas yang lain. Bagaimana ini di bawah koordinasi dari pemerintah kota agar program infrastruktur dan hal-hal terkait dengan penguatan layanan kepada masyarakat di bidang ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. Tentu harapan kembali kepada pemerintah kota untuk institusi apa yang menjadi aspirasi di masyarakat. Terima kasih.